Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan yang penuh dengan rahmat Allah Dengan rahmat Allah, seseorang jauh dari maksiat Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf A'udzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrahmanirrahim Wa inan nasala'a maratum bisu' illa marahim arati Yang artinya, dengan rahmat Allah, seseorang masuk surga Karena tiada seorang pun yang masuk surga karena amal perbuatannya Pemirsa Mutiara Ramadhan Fakultas Da'wah Yang dirahmati Allah Pada 10 hari di bulan Ramadhan ini Mari kita berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah Utamanya dalam melaksanakan ibadah puasa Dengan mencari rahmat Allah Mengapa demikian? Karena dengan mendapatkan rahmat Allah Maka kita termasuk golongan muslim yang berbahagia Pemirsa Mutiara Ramadhan yang dirahmati Allah Pada 10 hari di awal bulan Ramadhan ini Mengapa mendapatkan rahmat? Karena pada awal bulan puasa ini Maka banyak sekali godaan dalam melaksanakan puasa Antara lain adanya penyesuaian kebiasaan Sebelum berpuasa dan setelah melaksanakan puasa Pemirsa Mutiara Ramadhan yang dirahmati Allah Bulan ini merupakan bulan penuh ampunan Mawfirah Bulan dimana Allah melakukan open house Bagi Soimin dan Soimah Ada waktu tertentu yang mereka Tanpa mengetuk pintu Allah untuk memohon ampunannya Sebaliknya Pintu Allah sudah terbuka lebar untuknya Pemirsa Mutiara Ramadhan Fakultas Da'lah yang dirahmati Allah Oleh sebab itu Maka pada bulan ini merupakan bulan dimana Kita bisa meminta ampun kepada Allah Dengan waktu yang paling mustajabah Di pertengahan waktu 10 hari di tengah Merupakan bulan yang penuh dengan Mawfirah Pemirsa Mutiara Ramadhan Fakultas Da'lah yang terbahagia Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan ini Allah telah menghadirkan hidangan, rahmat, ampunan, dan Pahala yang berlipat ganda Yang menjadikan mereka terbebas dari api neraka Mengapa demikian? Karena pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan ini Masyarakat telah disibukkan dengan kegiatan Untuk menghadapi hari raya Idul Fitri Sehingga pada bulan terakhir di Ramadhan ini Mereka lebih sibuk yang bersifat duniai Dibandingkan dengan ibadah Bisa kita lihat di masjid dan di pasar Ketika di masjid pada malam hari ketika tarwek Maka banyak jamaah yang sudah tidak berangkat ke masjid Sedangkan kita lihat di luar sana Di pasar, di mal Banyak sekali yang hadir belanja untuk kebutuhan dunia Oleh sebab itu Pemirsa Mutiara Ramadhan yang dirahmati Allah Pada hari terakhir ini Mari kita lebih bersungguh-sungguh Sehingga kita akan mendapatkan ampunan Dan pertipas dari siksa api neraka Terima kasih Demikian yang bisa kami sampaikan Apabila ada hilaf Kami minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh